Intro Saya selalu berusaha menggambarkan hubungan antara ibadah Mahdoh dengan akhlak dan spiritualitas dalam suatu segitiga gitu ya bahwa ibadah itu merupakan salah satu titik di sudut segitiga kemudian akhlak di sudut yang lain dan puncaknya adalah ehsan atau spiritualitas bahwa jika orang ibadahnya baik, akhlaknya baik, dia akan mencapai ehsan atau kalau kita kaitkan dengan tesawuf jika orang mujahadahnya betul, riyadhahnya juga baik riyadhah itu mewakili ibadah Mahdoh mujahadah itu mewakili pembinaan akhlak dengan cara menundukkan hawa nafsu orang yang memiliki kedua syarat ini, dia akan mencapai puncak segitiga berupa kepemilikan spiritualitas atau kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini saya akan bicara tentang ibadah sebagai sarana membina keimanan dalam makna kedekatan kepada Allah atau dalam makna hubungan cinta manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa juga dikatakan bahwa ibadah menjadi sarana bagi penyatuan kembali diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sumber kita, kita tahu dalam Al-Quran dikatakan inna lillah wa inna ilaihi roji'un bahwa kita ini adalah sebetulnya bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam tasawuf disebut tajalinya Allah subhanahu wa ta'ala dalam proses kawus nuzul, busur turun, kita keluar dari Allah menjauh kemudian perjalanan hidup kita adalah kawus suhut naik kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ibadah ini selain sebagai kewajiban keagamaan di dalam episode lalu sudah saya tunjukkan sebagai sarana membina akhlak mulia juga memiliki sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya kita bahas dulu ibadah mahluk yang paling utama yaitu salat Rasulullah salallahu alaihi wa ta'ala mengatakan as-salatu ma'rajul mu'minin salatu ma'rajnya orang mu'min dan kita tahu Rasulullah ketika ma'raj itu apa mendekati Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala tentu bukan badnya bad Allah itu tidak bisa diraih oleh siapapun bahkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wa salam pada tingkatan yang tertinggi tapi ada persatuan antara hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala pada tingkatan tajali tertentunya Allah subhanahu wa ta'ala dan itu pengalaman yang paling nikmat paling menenteramkan Rasulullah sehingga ada hadith apakah suhaid atau tidak tapi hadith ini setidaknya menggambarkan betapa bahagianya Rasulullah di dalam berada di sisi Allah itu sehingga Rasulullah mengatakan aku gak kepingin pulang ke bumi lagi gitu meskipun Allah tentu punya misi agar Rasulullah kembali ke bumi dan mengajak orang untuk bisa merasakan kedekatan yang di alami Rasulullah ketika ma'raj nah kita sebagai orang biasa kan gak akan mengalami ma'raj seperti Rasulullah tapi Rasulullah mengatakan as-salatu ma'rajul mini salat yang khusyuk yang dilakukan bukan hanya dengan syarat dan rukun yang benar tapi juga menghadirkan hati itu kata Rasulullah ma'raj bisa membawa kita ke haribaan Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian juga misalnya haji sudah tentu kita pergi ke Baitullah ya kita pergi ke Baitullah maka di luar syarat rukun haji itu sebetulnya ketika kita datang masuk ke haribaannya Allah subhanahu wa ta'ala makanya tentu kita harus memahami makna batin dari haji sebagaimana kita memahami makna batin dari sholat dan lain sebagainya ya nah jadi di dalam tasawuf kegiatan seorang salik pejalan tasawuf ketika mengindahkan menjadikan indah ibadah-ibadahnya itu sesungguhnya adalah suatu cara untuk menjadikan si pelaku itu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan faro'id yang wajib-wajib yang dibaguskan ditambah dengan nawafel yang sunnah-sunnah yang disempurnakan maka kita akan menjadi wali Allah menjadi sahabat Allah yang selalu berada dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian terima kasih